Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INS Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya Tanpa terkecuali ya Yang nonton semua sehat dan sukses selalu Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja Oke, kali ini saya akan bahas Apa ya, berita kontroversial ya Bisa dibilang seperti itu karena Untuk Shiba Inu ya, digadang-gadang lebih baik dari Doge Ya bayangkan si Elon Musk akan berpikir seperti apa Banyak sekali yang memprediksikan Shiba Inu ya, dia bakal menjadi Doge di masa depan Dogecoin ya, kalau kita lihat disini Dogecoin itu harganya sekitar 0,06% Kalau di Indonesia hampir 2 ribuan Kalau saya nggak salah teman-teman ya Bentar, oke kita lihat Oke, nah 1000 lebih lah ya 1021 rupiah Nah sedangkan ya, kalau kita berbicara Shiba Shiba belum sampai 1 rupiah Untuk saat ini ya, untuk saat ini Nah kenapa saya bilang bisa jadi Shiba Inu menjadi Dogecoin di masa depan Karena Perbedaan-perbedaan semakin jauh dan semakin besar Sehingga membuat orang mulai berpikir Mendeskripsikan lah ya, Shiba Inu ternyata lebih baik Dan ini berita langsung teman-teman ya Ini berita terpercaya ya Diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya Shiba Inu atau Dogecoin ya Ini dia kasih pilihan Untuk audience ya Dan untuk analisis mereka ya Shiba Inu atau Dogecoin Dimana untuk berinvestasi Kira-kira seperti itu ya Nah disini teman-teman Setiap industri menyaksikan banyak perubahan Dengan kemajuan teknologi Dan waktu yang sedang berlangsung Sementara sektor cryptocurrency ya Berkembang dan berkembang pada tingkat yang luar biasa Di suatu tempat membuat pengguna umum bingung ya Tentang aplikasi dan coin yang mereka pegang Kita dapat menyaksikan kasus serupa Dengan dua meme cryptocurrency ya Shiba dan Dogecoin Ini pasti panas teman-teman ya Ini paling populer lah ya Mem coin paling populer Dan bisa dibilang utility-nya sudah nggak bisa diragukan lagi Nah itu kenapa kedua coin ini teman-teman ya Shiba Inu dan Dogecoin ini Kali ini disandingkan Diversuskan Dirifalkan Kira-kira seperti itu Dan ternyata ya Sangat-sangat mengejutkan Ternyata menurut survei teman-teman ya Sorry ya bagi pemegang Dogecoin Menurut survei ya Dogecoin ini selain kalah populer ya Untuk utility-nya masih Shiba Inu Untuk saat ini teman-teman ya Itu menurut saya Nggak mustahil ya Shiba Inu untuk seperti Dogecoin harganya ya Ini kita berbicara bukan berbicara supply ya Kalau kita berbicara supply sudah lumrah lah ya Kecuali ya Kecuali Shiba Inu nggak pernah melakukan burning Atau pembakaran teman-teman Mungkin akan susah disandingkan Tetapi Kenapa bisa Bisa ada Versus ini ya Bisa ada penyandingan ini Atau bisa ada Perbedaan ini Karena mereka percaya ya Shiba Inu ini akan terus melakukan pembakaran Dan harga ke Dogecoin itu nggak mustahil Nah ini yang menjadi poin penting Keduanya adalah kriptokuransi bertema anjing ya Yang memiliki kesamaan Tetapi memiliki perbedaan yang belum direbukan ya Hingga batas waktu ya Terlepas dari masyarakat umum Bahkan bisnis besar dan investor terjebak dalam memilih yang tepat Untuk berinvestasi Bahkan investor besar pun masih bingung Kenapa masih bingung Sedangkan Shiba Inu ini baru teman-teman ya Oke Untuk memahami perbedaannya Dan cari tahu Pembelian mana yang lebih baik Di tahun 2022 Kita langsung lihat ke profilnya Kira-kira seperti itu Kalau Shiba Inu kita lihat teman-teman ya Shiba membuat pengumumannya pada Awal Agustus 2020 Kemarin Nah waktu Shiba lahir Shiba mengatakan Mereka akan menjadi Dodge Killer Dan terbukti teman-teman ya Dan terbukti Shiba mengungguli Dodge pada tahun 2021 Ya Dia mengungguli Dodge pada tahun 2021 Dan menjadi berita utama teman-teman ya Jadi berita utama karena apa Untuk kapitalisasi pasar ya Di CMC maupun di CoinGecko teman-teman ya Shiba dengan supply yang banyak ya Bisa mendapat kapitalisasi pasar ya Atau volumenya sampai 15 miliar 15 miliar dolar teman-teman Dan ini Menempati peringkat ke-15 ya Dia sempat masuk di peringkat 15 Bahkan ya Pernah Setahu saya ya Shiba pernah diurutan ke-10 Dan Si Dodge Coin diurutan ke-11 Pernah mengungguli Pernah diselip lah ya Pernah disalip ya Sama Shiba Inu Nah disini teman-teman Hal hebat yang perlu diketahui Tentang kriptokransi Shiba Inu Adalah Ia memiliki tim yang bersemangat Oke selain tim dan community Itu penting sekali teman-teman ya Membuat mata uang Diadopsi di seluruh dunia Betul ya Pembaruan terbaru Mengonfirmasi bahwa Kriptokransi bekerja Pada beberapa poyek Seperti NFT ya Dex Sibasweb Ini Dex ya Sibasweb tau pasti Dan banyak lagi ya Banyak lagi yang Apa namanya Proyek-proyek Sibasweb yang lebih Mengungguli dari Dogecoin teman-teman Nah sedangkan Dogecoin disini ya Dia dari 2013 ya Di CIO nya Billy Marcos ini Dan Billy Marcos ini teman-teman Akhir-akhir ini ya Di beberapa bulan terakhir ini Selalu nge-hate tentang Semua proyek dari Shiba Inu Mungkin ada iri atau Atau gimana ya Tapi kita tau ya Billy Marcos ini sangat-sangat Punya mulut yang Panas Terhadap Mengomentari Terhadap dia Mengomentari Proyek-proyek dari Shiba Inu Buktinya Waktu proyek Metaverse Dia sempat Billy Marcos ini sempat Sebarkan food ya Tentang Jelek katanya ya Untuk Shiba Untuk Metaverse Shiba Teman-teman Tapi disini teman-teman Dogecoin saat ini Merupakan titik terbesar Kesebelas Tidak menurut kemungkinan Ini benar teman-teman Menurut kapitalisasi pasarnya Lebih dari itu Jaringan menggunakan Protokol konsensus Proof of work Nah Proof of work ini teman-teman ya Ini sudah bisa dibilang Jadul Oke Proof of work Karena sekarang teman-teman ya Sudah masuk Proof of stake Jadi ini sudah jadul Kenapa saya bilang jadul Sekarang kebanyakan sudah Proof of stake Kalau masih Proof of work Itu kenapa saya bilang Shiba bisa bakal Ke Dogecoin Andai Dogecoin Tenggelam dalam waktu Satu tahun Dua tahun ke depan Yang akan jadi Memcoin terbesar Dan yang paling dipercaya adalah Shiba nantinya Akan jadi Shiba nantinya Karena apa Dogecoin masih Stay di sistem lama Proof of work Teman-teman ya Performa Doge Saat ini pun Mengungkapkan bahwa Banyak selebriti Termasuk Elon Musk Yang mendukung Koin tersebut Tapi akhir-akhir ini Elon Musk pun bungkan Bahkan di beberapa berita Elon Musk bilang Saya gak pernah mengajak orang Untuk membeli Doge Saya hanya mengatakan Saya membeli Doge Tapi dia gak Menyuruh kita Untuk beli Doge Ini kan mulai aneh Nah Ini yang hal-hal Yang penting Yang harus teman-teman Si Baarmi tau ya Awal Dogecoin dibuat Sebagai lulucon Tentang volatilitas Bitcoin Teman-teman Awalnya Dogecoin ini Hanya sebuah mem Mem pelengkap Kripto lah Tapi dia bisa buktikan ya Dia bisa harga ribuan Dari harga 6 rupiah 6 rupiah Naik ke belasan Naik ke puluhan Sampai ke ribuan Oke Tapi itu di masanya Teman-teman ya Yang dimana Dogecoin ini Hanya dia yang Memcoin Ya Hanya dia yang Memcoin Dan kalau micin sih Banyak di waktu itu Bukan banyak sih Ada guard Ya Ada Apa lagi ya BTT Ya Ada Apa sih Pokoknya ada sekitar 10 sampai 11an Waktu itu Di tahun-tahun segitu Tapi yang lebih Yang dikonyol-konyolin Ya itu Doge Akhirnya dia membuktikan Nah Saya rasa Teman-teman ya Dengan Apa namanya Dengan ringkasan Perbedaan Antara dua coin ini Ketika Doge masih Bertahan Dengan proof of Worknya Dia akan Ketinggalan Dia akan Ketinggalan Makanya disini Teman-teman ya Baik Doge dan Siba ya Sama-sama adalah Pemain hebat di industri Kripto Dengan keuntungan Besar Betul Setiap komunitas Berlatih lebih Dan lebih Untuk mendefinisikan Kembali diri mereka Sendiri Dan memberikan Yang lebih baik Ke pasar Kedua coin mem Berbagai aspek Berbagai aspek Umumnya bersama Dengan Perbedaan besar Dalam hal Kapital Sespasar Dan penggunaan Sangat penting Untuk 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 Yang akan Memberikan Lebih Banyak Manfaat Dan Jaminan Investasi Ketika Datang Ketempat Untuk Berantifisasi Siba Inu Ini penting Siba Inu Mungkin Merupakan Pilihan Yang Tidak Sedikit Ya Mungkin Pilihan Yang sedikit Lebih Baik Daripada Doge Alasannya Adalah Utilitas Dan Jumlah Proyek Jadi Ini pentingnya Siba Inu Mungkin Merupakan Pilihan Yang Sedikit Lebih Baik Daripada Doge Alasannya Betul Dari Utility Dan Proyek Proyek Yang Sedang Dikerjakan Namun Jaringan Ethereum Akan Melesaikan Pemrosesan Serta Masalah Skalabilitas Menjadikan Siba Pilihan Yang Tepat Bagi Investor Bagi Investor Doge Doge Di sisi Lain Memiliki Utility Terbatas Sebagai Jaringan Pembayaran P2P Jadi Untuk Kedepan Saya Rasa Memang Doge Ini Bisa Disalip Sama Siba Untuk Harga Saya Yakin Bisa Dengan Berita Seperti Ini Saya Yakin Untuk Keharga Ribuan Siba Inu Bisa Dalam Arti Dalam Tanda Siba Inu Harus Terus Melakukan Pembakaran Terus Melakukan Burn Dan Terus Memperbanyak Proyek Proyek Dan Pengadopsian Seperti Itu Teman Teman Jadi Kalau Ada Teman Ngomong Bang Bisa Siba Ini Keharga Seribu Rupiah Saya Selalu Yakin Bisa Tidak Usah Kita Bicara One Sand Dream 142 Rupiah 1 Sand Dolar 145 Rupiah Sekarang Tapi Dengan Adanya Perbedaan Ini Kita Bisa Lihat Sendiri Kalau Harga Ribuan Untuk Siba Saya Sangat Sangat Optimis Bisa Karena Ada Pembakaran Bos Kalau Tidak Ada Pembakaran Untuk Menyaingi Dogecoin Susah Tapi Dari Segala Aspek Kita Bisa Lihat Siba Inu Sudah Lebih Bagus Daripada Dogecoin Siba Inu Melakukan Terus Pembakarannya Sedangkan Dogecoin No Limit Terus Proyek Proyeknya Sudah Sangat Update Daripada Dogecoin Jadi Untuk Harga Kedepan Saya Rasa Tidak Mustahil Ingat Dogecoin Dari 2013 Dari 2013 Oke Kalau Sekarang Sudah Berapa Tahun 9 Tahunan Sedangkan Siba Siba Belum Masuk 3 Tahun Jadi Kenapa Pernah Saya Bikin Judul Untuk 10 Tahun Siba Inu Bisa Bertahan Bisa Bertahan Itu Kenapa Saya Tetap Yakin Di Tahun Tahun Berikut Entah 4 Sampai 5 Tahun Kemudian Harga Ribuan Di Siba Itu Tidak Akan Pernah Dijadikan Berita Konyol Harga Ribuan Sangat Masuk Akal Untuk Siba Entah 2 Atau 3 Tahun Lagi Atau 4 Tahun Kemudian Ribuan Bisa Untuk Siba Dengan Adanya Segala Perbedaan Oke Kira Sampai Disini Dulu Jika Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Dan Seperti Biasa Semoga Sehat Dan Sukses Selalu Buat Kalian Semua Dan Selamat Siang